Kalau teman-teman tanya saya, kamera apa yang paling worth di kisaran 20 juta? Jawabannya adalah kamera Lumix S5. Kamera hybrid dari Panasonic ini sangat bagus, bukan hanya untuk foto, tapi juga untuk video. Kamera Lumix S5 ini sebenarnya sudah pernah kami review saat launching kurang lebih 2 tahun yang lalu. Dan di tahun 2022 ini, saya berkesempatan lagi untuk mencoba S5 untuk jalan-jalan ke Batam. Nah, saya merasa kamera full frame hybrid ini masih sangat bagus dan sulit mencari tandingannya di harga 20 jutaan. Yuk kita ingat-ingat dulu spesifikasi dari S5 ini. Pertama, dia 24MP full frame sensor. Menggunakan L-mount, artinya kompatibel sepenuhnya dengan lensa Lumix, Sigma, dan Leica L. Dan videonya bisa sampai 4K, 6TP, 10 bit. Slow motion-nya 120 fps di Full HD. Dan kemudian dia unlimited recording, kecuali yang spek yang paling tinggi yaitu 4K, 10 bit. Nah, layar LCD-nya juga sudah bisa diputar ke segala arah. Dan ada jendela bidik elektronik membantu sekali untuk fotografi. Dan bodinya kokoh dan sudah weather shield. Yuk kita saksikan bagaimana pengalaman saya dan hasil foto dan videonya. Kalau ke Batam, ada tempat yang wajib untuk dikunjungi, yaitu Jembatan Barelang. Yang menghubungkan beberapa pulau yaitu Batam, Rempang, dan Galang. Jembatan Barelang ini sangat fotogenik dan sangat bagus sebagai subjek foto di saat sunrise atau sunset. Dan untuk foto landscape seperti ini, saya sangat senang dengan kualitas dynamic range kamera ini. Karena sudah bersensor full frame. Dan ini terasa sekali terutama saat saya menggunakan foto style yang baru dari Lumix, yaitu L Classic Neo. Ya, bagian yang gelap dan terang bisa diseimbangkan dengan sangat baik. Dan warnanya menjadi lebih cinematic. Misalnya warna langit menjadi cyan atau biru kehijauan. Yang menyukai pemandangan yang lebih kontras, yang warnanya cerah, ya bisa memilih foto style yang lain seperti landscape. Saya membawa dua lensa untuk perjalanan sekali ini. Yang pertama adalah lensa kit 20-60mm yang menurut saya unik sekali. Karena 20mm di full frame ini, itu sangat lebar sekali. Equivalent dengan 14mm di sensor kamera APC atau 10mm di micro 4 thirds. Ya, lebar banget kan? Nah, ukurannya juga pas. Tidak terlalu besar, sehingga tidak memberatkan. Dan kualitasnya sangat baik, sangat tajam untuk landscape dan travel. Lensa kit yang sangat fleksibel ini membuat saya tidak perlu membawa ekstra lensa, ya. Misalnya lensa ultra lebar, karena sudah tercakupi di 20-60mm ini. Tidak outdoor rasanya kalau ke Batam, tapi tidak berkunjung ke bekas kem pengungsian Vietnam, ya. Yang sudah berumur kira-kira 40 tahun yang lalu. Nah, di sini lensa Lumix 20-60mm ini sangat fleksibel untuk mengambil sudut lebar, ya. Misalnya kita mau memotret bangunan ibadah, peninggalan mereka, dan juga pemandangan yang lain. Nah, camp ini sudah non-aktif sebenarnya dari tahun 1996. Makanya bangunan dan fasilitas yang ada, seperti jembatan, itu sudah kelihatan terbengkalai. Nah, soal bangunan yang terbengkalai, di Batam itu juga ada area Marina City, yang juga memberikan kesan sudah kota mati, seperti itu, ya. Jadi, area tersebut adalah tadinya dirancang sebagai tempat wisata. Tapi, sejak kasino tidak diperbolehkan lagi, maka banyak ruko-ruko di sini yang terbengkalai. Sorenya, saya jalan-jalan ke pantai Tanjung Pigir. Pantai ini paling ujung ya, di Pulau Batam, dan ideal untuk memotret sunset, dan sekaligus melihat skyline kota Singapur dari kejauhan. Sayangnya, saya tidak membawa lensa telephoto, seperti 70-300mm, tapi saya bawa 85mm, yang saya coba untuk foto skyline Singapur ini. Memang kelihatan kecil, tapi kalau kita zoom, kelihatannya masih detail ya. Nah, sebelum pulang ke Jakarta, saya kembali memotret di pantai. Kali ini, saya memotret sunrise. Tapi sayangnya, cuaca kurang mendukung ya. Langit mendung, dan hujan turun cukup deras ya di pagi hari, sehingga saya gagal memotret ya. Dan juga, kebetulan, air laut sedang surut. Tapi setelah sarapan, hujan berhenti, air mulai pasang, dan saya kembali memotret. Sebagai kamera hybrid, kamera Lumi S5 ini sangat bagus. Untuk merekam video juga ya, seperti untuk membuat mini documentary. Karena dia memiliki beat-in stabilization di body, dan kemudian noise yang menurut saya cukup minim ya. Membuat kamera ini sangat praktis digunakan di berbagai kondisi cahaya. Tanpa kita harus membawa berbagai aksesoris yang memberatkan. Memang ada juga beberapa concern tentang kamera ini. Misalnya, kinerja autofocus dan foto berturut-turut yang dinilai agak lambat untuk standar tahun 2020-an. Menurut saya pribadi, sistem autofocus S5 ini untuk foto atau konten video sehari-hari sebenarnya sudah cukup baik ya. Terutama untuk subjek yang tidak bergerak terlalu cepat. Dan kemampuan memotret berturut-turutnya itu sudah 5 foto per detik. Sepertinya sudah cukup untuk banyak fotografer. Nah, tapi kamera ini memang bukan dirancang khusus untuk foto action ya. Seperti olahraga atau foto burung. Nah, tapi untuk subjek yang ya seperti potret atau event, liputan. Nah, ini kinerjanya menurut saya sudah lebih dari bagus. Apalagi banyak juga videografer profesional yang sering menggunakan lensa-lensa manual yang sinematik. Nah, untuk efek kreatif yang lebih mulus. Nah, kedua adalah soal pilihan lensa. Memang benar, beberapa tahun yang lalu, pilihan lensa untuk L-Mount ini masih terbatas. Tapi sekarang, lensa-lensa L-Mount dari L-Alliance itu menurut saya sudah cukup banyak ya. Dari Lumix, dari Sigma, dan juga dari Leica. Dan pilihannya juga banyak banget. Dari yang ukuran kecil, yang murah meriah, sampai yang tinggi sekali grade-nya, yang kualitas profesional dengan harga yang cukup tinggi juga. Dan karena kamera ini mirrorless, kita bisa pasang dengan lensa-lensa mount yang lain dari DSLR atau Rainfinder dengan menggunakan adapter yang sesuai. Pada akhir ya, menurut saya, kamera Lumix S5 ini sangat patut dipertimbangkan. Jika kalian mencari kamera full frame hybrid, yang bagus untuk foto dan juga sekaligus untuk video. Dan budget kalian itu sekitar 20 jutaan. Lebih baik lagi, kalau kalian membeli paket dengan lensa 20-60mm-nya. Karena menurut saya, dari pengalaman saya, selain lebih murah, lensa ini juga bagus dan praktis di berbagai kondisi. Demikian sharing saya, mudah-mudahan membantu, dan sampai jumpa di video berikutnya. Oke, bye-bye! Terima kasih telah menonton!